Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi ya bersama kita semua disini teman-teman ya Kita semua ya aku dan kalian itu teman-teman ya Apa kabarnya nih kalian semua Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian tanpa terkecuali Amin mantap jiwa ya Tetap semangat kurangi sambat teman-teman Jangan lupa ya beli pucuk jual di dasar Kata Pak Loman seperti itu Katanya ya jual di pucuk Beli di pucuk jual di dasar ya Biar uang kita cepat habis katanya seperti itu Jadi tetap ya kan kawan sebelum kita melanjutkan pembahasan jauh lebih tinggi lagi Disini mungkin akan ada sedikit kekecewaan ya Sedikit apa ya terjadi terhadap komunitas SRP Tapi gak apa-apa tetap secanggir kopi Harus selalu menemani siapa tahu bisa membeli suatu inspirasi Mantap jiwa ya Oke teman-teman karena kita akan membahas Beri hal SRP Karena kalau kita lihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Sudah mulai ada sedikit membaik ya Semoga saja berkelanjutan Dalam kondisi dalam artian memang di area yang akan dituju oleh bitcoin sendiri itu Ada area supply ya Area supply tersebut berpotensi untuk memantulkan harga daripada bitcoin Ya semoga saja area supply tersebut terjebol ya Harapannya seperti itu Nah jadi disini ada sedikit kabar yang mungkin sebelumnya ya kan membuat komunitas SRP ini Atau army SRP ini merasa seneng banget nih Bakalan meledak nih harga SRP ya Tapi disini ada sedikit konfirmasi juga teman-teman Bahwasannya hal tersebut ya hanya skeptis aja Nah ini yang membuat kita agak berpikir Oh tapi gak masalah ya Tapi ini berita ini gak masalah kalau kalian berpikir untuk jangka panjang di SRP Ingat konteksnya SRP adalah Untuk menguasai sektor perpasaran perbangan secara global Ya yang dimana mendominasi untuk melakukan transaksi pembayaran lintas batas Semoga saja nanti entah cepat atau lambat semua negara bisa mengadopsi sistemnya Ripple Dan menggunakan segi transaksinya menggunakan SRP Harapannya seperti itu Oke langsung saja kita ke TKP nya ya teman-teman ya Nah jadi ini informasinya dikutip dari bitcoin.com teman-teman ya Yang dimana 18 September ini berarti kemarin ya Komunitas kripto skeptis terhadap rumor pivot XRP BlackRock Oke ya jadi disini teman-teman ya Kalau memang ini benar Memang ini akan menjadi ajang yang membawa ledakan harga XRP Gila-gilaan nantinya Ya sekelas BlackRock loh bro ya Tapi disini ada yang perlu diluluskan bahwasannya Ini hanyalah apa ya Bisa dikatakan salah gitu persepsi ini Oke kita disini teman-teman ya Banyak yang pendukung kripto telah memperingatkan bahwa Meskipun ada hubungan kecil antara BlackRock dengan XRP Teman-teman mestikun ada hubungan ya Antara BlackRock dengan XRP mungkin PDKT dan sebagaimana Pertemanan gitu ya kan Nah berita tentang manager aset terbesar di dunia Yang memiliki faktor dari bitcoin Memiliki fokus ya bukan faktor Memiliki fokus dari bitcoin ke XRP adalah palsu Oke ingat diperlu di garis bawah ya Fokus ya BlackRock ini fokus terhadap bitcoin ETF Nah disini dijelaskan bahwasannya Memilih mengalihkan fokus dari bitcoin ke XRP Berarti rumor yang beredaran di luaran sana Bahwasannya BlackRock ini ya yang awalnya fokus terhadap bitcoin Kali ini fokusnya berpindah ke XRP dan ini pun digarisbawahi bahwasannya ini palsu Nah jadi BlackRock saat ini sedang menunggu komisi sekuritas dan bursa Amerika Serikat yaitu SEC Untuk memberi lampu hijau pada aplikasi ETF Bitcoin Spotnya Nah pendukung kripto meragukan kebenaran rumor BlackRock XRP Jadi disini teman-teman ada sebagian orang yang percaya dengan hal ini Ada sebagian orang yang meragukan tentang hal ini Kalau saya pribadi cukup meragukan hal ini juga gitu teman-teman Meskipun ranah daripada XRP ini untuk bangsa pasarnya memang menargetkan di sektor perbangan Jadi bisa tidak menutup kemungkinan sekelas BlackRock Ya kan sesuatu entitas yang sangat-sangat besar bisa tertarik dengan XRP Yang masuk akal Tapi untuk mengalihkan fokus dari bitcoin ETF ke XRP Ini bisa dikatakan kecil kemungkinannya ya Nah jadi selama beberapa hari terakhir Rumor beredar di media sosial bahwa BlackRock manager aset terbesar di dunia Mengubah strategi kripto dari bitcoin ke XRP Salah satu artikel yang dibagikan secara luas diterbitkan oleh investing.com Berjudul BlackRock dikabarkan mengalihkan fokus kripto dari bitcoin ke XRP Artikel tersebut secara eksplisit mengungkapkan bahwa artikel tersebut dibuat dengan dukungan AI Dan ditinjau oleh editor Nah banyak orang dalam komunitas kripto meragukan kebenaran berita tersebut Menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak berdasarkan berdasar dan tidak memiliki sumber yang dapat dipercaya Nah jadi disini beberapa orang menyebutkan sebagai berita palsu termasuk influencer kripto Budi Fias Yang menulis platform media sosial X Nah peringatan berita palsu BlackRock tidak beralih ke dari bitcoin ke XRP Ya jangan tertipu oleh rumor bahwa manajer aset tersebut di dunia membuang bitcoin untuk aset digital yang didukung Ripple Nah secara logika memang ya teman-teman gini ya Kalau kita berbicara tentang segi mungkin ada jaminan yang cukup lega Ada jaminan yang mungkin cukup aman ya kan Ya memang itu satu-satunya aset cryptocurrency teraman Yaitu hanya bitcoin Ya hanya bitcoin Jadi sekelas BlackRock Sekelas BlackRock entitas besar Ya masa ia mau meninggalkan bitcoin Gak mungkin kan secara logika gak mungkin Nah tapi apakah SRP ini jelek? Enggak teman-teman SRP ini sangat-sangat potensial untuk long term Kenapa saya bilang sangat potensial untuk jangka panjang? Karena secara logika gini Sekelas SEC itu dibabat habis juga Ya kan Perlawanan daripada Ripple Untuk mengalahkan untuk apa ya Mempertahankan dirinya atas tuduhan-tuduhan yang mungkin menyudutkan Ripple dan SRP ini Ya bisa kalian lihat sendiri hasilnya kemarin seperti apa Meskipun masih ada drama susulan berikutnya Yang kedua SRP ini teman-teman Ini akan menjadi salah satu tulang punggung altcoin Yang dimana bisa membawa persentasi harga altcoin ini naik Ya ketika memang Ripple ini 100% menang telak terhadap SEC nantinya Semoga saja banding selanya itu ditolak Semoga saja Karena disini rumornya Ripple juga menolak banding selah tersebut Teman-teman seperti itu Nah terus faktor berikutnya Dimana udah ada 3 negara yang melakukan transaksi lintas batas Sempat kita bahas juga dong ya kan Yaitu ada Vietnam, Filipina, dan Indonesia Yang digadang-gadang ini akan diperluas lagi Untuk beberapa negara Nah mantap siwa bukan Dan yang kita bahas kemarin Bahwasannya dari segi transaksi SWIFT Ya perbangan Itu kalau kita transaksi menggunakan SWIFT Ya kan sempat dijelaskan juga Gimana rumitnya Gimana memakan waktu yang cukup lama ya Dari bank ini ke bank itu Terus pindah kesini-pindah kesini Dengan biaya yang cukup membengka Tapi ketika menggunakan Apa ya Sistem blockchain Yang dimana Dimenggunakan RippleNet Ya teman-teman ya Dan transaksinya menggunakan Coin XRP Ini lebih efisien Tepat waktu Dan membutuhkan biaya yang sedikit Nah ini yang akan sangat menarik Ketika SRP ini memang bisa-bisa Benar-benar bisa teradopsi Masal secara global Kita berbicara bukan hanya Apa ya Bukan hanya dari Adopsi 1-2 Tapi Melainkan seluruh negara Ya kan Kita berbicara Di seluruh negara Perbangan besar Ya Gimana kalau nanti Seluruh negara Yang ada di dunia ini Yang memang berpotensi Mendukung adanya cryptocurrency Tapi kalau menurut saya pribadi Ya Mau gak mau Enak gak enak Saya Yakin teman-teman ya Lambat Atau cepat Pasti Negara-negara Akan mengadopsi Yang namanya Sistem Blockchain Kalau mereka gak mau Ketinggalan Dari Apa yang harus Terjadi di dunia ini Teman-teman Nah ketika semua itu Sudah terjadi Dan disini XRP bisa Masuk ke dalam Pasar global tersebut Tidak menutup kemungkinan Harga SRP dengan Suplai yang banyak Seperti itu Ya Yang bisa dikatakan Masih banyak ya Karena suplai totalnya 100 miliar Kalau gak salah ya Dan yang Dilock di escrow Juga masih banyak ya Dengan suplai yang Masih banyak Seperti itu Tidak menutup kemungkinan SRP ini ya Kalau untuk menyentuh Di ratusan dolar Bisa Tapi dengan catatan apa Adopsi Masal Oke Perbangan Menggunakan transaksi Blockchain Dan menggunakan Koinnya SRP Ini yang akan menjadi SRP jauh lebih tinggi lagi Dan kita berbicara Bahwasannya Blackrock ini Mengalihkan Apa Fokusnya dari Bitcoin ke SRP Ya Ini kecil Kemungkinannya Sangat-sangat kecil Kemungkinannya Walaupun ada potensi Support itu Tapi sangat kecil Teman-teman ya Mungkin Blackrock Juga akan berpikir Beberapa kali Ya Beberapa kali Karena apa Fokus kali ini Tetap ke Bitcoin Spot Kalau menurut saya pribadi Kalau untuk ke SRP Mungkin Kalau untuk berinvestasi Oke lah ya Atau nanti Ketika memang Sudah terjadi Yang namanya Adopsi masal Terhadap SRP Teman-teman ya Sudah secara Real Digunakan sebagai Transaksi lintas batas Ya tidak menutup kemungkinan Blackrock juga Bakal melirih Ke SRP Juga ya Jadi buat teman-teman Kali ini tetap semangat Kurangi sambat Dan salam Cuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton